Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDR. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-nya hari ini. Salah satu kesalahan kita dalam menanggapi firman adalah kita berlambat-lambat. Padahal untuk menanggapi firman Tuhan jelas kita harus bersegera. Karena Alkitab ingatkan kepada kita ketika kamu mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Artinya jangan perlu mempertimbang-timbangkan lagi tetapi taat imani bahwa apa saja yang Tuhan perintahkan apa saja yang Tuhan mau dalam hidup kita itu pasti yang terbaik buat kita. Haleluya. Pertanyaannya mengapa kita harus menanggapi firman Tuhan dengan bersegera. Yang pertama saya pelajari karena itu sebagai bukti ketaatan kita bayangkan ketika saudara bilang sama pembantu di rumah saudara tolong ambilkan minum buat saya lalu dia duduk dan setengah jam kemudian baru dia ambil minum ketika saudara tanya loh kenapa lama begini saya suruh ambil minum. Enggak, saya pikir-pikir dulu apakah itu bagus minum buat ibu apakah itu bagus buat bapak apakah juga saya mampu mengerjakannya wah ini kan sangat menjengkelkan bukti ketaatan itu adalah saya terima perintah saya langsung segera mengerjakannya karena perintah Tuhan tidak perlu lagi kita pertanyakan tidak perlu lagi kita perdebatkan tidak perlu lagi kita renungkan perintah Tuhan harus kita imani kita praktekkan dan disitu kita melihat kemuliaan kuasa Tuhan dinyatakan haleluya berarti kalau Alkitab berkata kuduslah kamu segera hidup kudus ketika Alkitab berkata ampunilah orang yang bersalah kepadamu segera lakukan gak usah pikir ya tapi apa yang dia buat terlalu mengecewakan saya apa yang dia buat terlalu menyakitkan saya kalau kita siap taat berarti kita siap segera melakukan segala kehendak dan perintah-perintah Tuhan haleluya yang kedua saya pelajari bahwa kita harus bersegera menanggapi firman Tuhan kenapa? karena sebagai bentuk keberanian kita untuk mengerjakan firman dengan sukacita karena kalau kita berlambat-lambat rasanya kok terpaksa sekali mengerjakan perintah-perintah Tuhan tetapi kalau kita berani melakukan firman Tuhan dengan sukacita maka kita tidak berlambat-lambat kita langsung segera bertindak kita segera langsung mengerjakannya kita segera langsung mempraktekan dalam kehidupan kita sehingga sikap yang segera menanggapi firman Tuhan ala sikap bahwa kita berani mengerjakan firman dengan sukacita dan itu pun akan diresponi Tuhan dengan berkatnya yang dicurahkan berkelimpahan buat kita haleluya dan yang ketiga saya pelajari bahwa kita perlu menanggapi firman Tuhan dengan bersegera sebagai kesiapan kita untuk tidak diombang-ambingkan karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan kalau kita tidak segera melakukan firman maka kita memberi kesempatan untuk dialog imajiner dengan iblis sama seperti apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa iblis datang dan berkata tentu ala berfirman semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makankan nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan mestinya Adam dan Hawa tidak memberi waktu dan tempat untuk berdialog sehingga di akhirnya diombang-ambingkan segera 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 lakukan firman segera tinggalkan dosa segera lepaskan segala imajinasi yang setan mau taruh dalam hidup kita segera katakan tidak pada tawaran-tawaran iblis jangan sampai kita diombang-ambingkan jadi ingat kita perlu menanggapi firman Tuhan dengan segera sebagai bukti ketaatan kita yang kedua sebagai bukti keberanian kita untuk mengerjakan firman dengan sukacita yang ketiga sebagai bukti kesiapan kita untuk tidak diombang-ambingkan oleh tawaran-tawaran dunia ini dan yang keempat yang terakhir sebagai bukti iman kita untuk selalu mendahulukan Tuhan artinya mau saya lagi lelah mau saya lagi capek mau saya lagi banyak masalah mau saya lagi bimbang tetapi kalau Tuhan berfirman kita siap mengerjakannya karena kita tahu firman Tuhan yang terbaik buat kita karena kita tahu firman Tuhan mensejahterakan hidup kita karena kita tahu bahwa firman Tuhan menentramkan hati kita dan akhirnya firman Tuhan menguatkan langkah-langkah kita untuk kita senantiasa hidup sebagai orang percaya yang lebih daripada orang-orang yang menang haleluya selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita karena selamat kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita haleluya langkah-langkah ke depan kita pun dengan kepastian kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar haleluya dan dalam program ini kita sedang membahas tentang bersegera ini penting sekali jangan berlambat-lambat kalau Tuhan berfirman kalau Tuhan menyatakan kendaknya segera praktekkan dan kita akan segera melihat kemuliaannya dinyatakan haleluya nah seberapa yang kasih dalam Tuhan dan dalam program ini kita sedang masuk dalam pembahasan tentang bersegera yang sama-sama kita sedang belajar dari kejadian pasal 19 kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-12 kejadian pasal 19 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23 kejadian pasal 19 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23 demikianlah firman Tuhan lalu kedua orang itu berkata kepada Lot siapakah kaummu yang ada di sini lagi menantu atau anakmu laki-laki anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini bawalah mereka keluar dari tempat ini sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak lukas seorang tentang kota ini di hadapan Tuhan sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan katanya bangunlah keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja ketika Fajar telah menyingsing kedua malah itu mendesak Lot supaya bersegera katanya bangunlah bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya kau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini ketika ia berlambat-lambat maka tangannya tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasiani dia lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana sesudah kedua orang itu menuntunnya mereka sampai keluar berkatlah seorang larilah selamatkanlah nyawamu janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan larilah ke pegunungan supaya kau jangan mati lenyap kata Lot kepada mereka janganlah kiranya demikian Tuhan sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu dan Tuhan ku telah berbuat kemuran besar kepada ku dan memelihara hidupku tapi jika aku harus kelari ke pegunungan pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku sungguh kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana kota itu kecil izinkanlah kiranya aku lari ke sana bukankah kota itu kecil jika demikian nyawaku akan terpelihara saud mereka itu kepadanya baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akanku terima dengan baik yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan cepatlah larilah ke sana sebab aku tidak akan berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar matahari telah terbit menyenari bumi ketika Lot tiba di Zoar nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan saudara lihat di sini bagaimana malaikat Tuhan mempersoalkan lambat-lambatnya dari Lot ini sehingga dipegang ditarik oleh malaikat Tuhan saudara ku yang kasih dalam Tuhan dari sini kita pelajari bahwa hidup Kristen mutlak harus siap untuk bersegera nah pertanyaannya apa yang kita perlu miliki kalau kita harus berani untuk bersegera yang pertama keberanian untuk bersegera harus disertai dengan pemahaman firman yang benar dengan lain kata kalau seorang tidak mendalam dengan firman Tuhan maka dia terus akan berlambat-lambat punya seribu satu alasan untuk tidak meninggalkan dosa punya seribu satu alasan untuk mempertahankan kebiasaan buruknya punya seribu satu alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan intinya dia tidak memiliki pemahaman firman dengan benar yang kedua saya pelajari keberanian untuk bersegera harus disertai dengan kesungguhan kita dalam mencintai Tuhan karena orang kalau cinta Tuhan yang mantap maka suratku yang kasih dalam Tuhan dia akan segera mau melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan dia mau segera meninggalkan hal-hal yang mengecewakan dan menyakitkan Tuhan berarti jelas keberanian untuk bersegera yang pertama harus disertai pemahaman firman dengan benar yang kedua harus disertai dengan kesungguhan kita dalam mencintai Tuhan yang ketiga harus disertai juga dengan lingkungan yang memberi dukungan positif makanya Alkitab mengingatkan kepada kita pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik artinya kalau pergaulan kita negatif maka saudara ku yang kasih dalam Tuhan sikap kita juga berlambat-lambat dimulai dari apa calon menantunya Lord yang menganggap itu hanya olok-olok belaka akhirnya seluruh keluarga ini berlambat-lambat ketika lingkungan kita tidak sehat maka apa yang terjadi langkah-langkah kita juga seringkali langkah-langkah yang bodoh yang keempat keberanian untuk bersegera ini harus disertai dengan kesiapan segenap hati kita untuk hanya tertuju kepada Tuhan makanya Alkitab berkata jangan menoleh ke belakang pandang rencana Tuhan pandang kasih karunianya pandang kebaikannya pandang kalveri pandang darah yang tertumpah maka kita akan kuat untuk melangkah segera melakukan firman dengan sungguh-sungguh hallelujah saudara ku yang kekasih dalam Tuhan jika suaminya lainnya lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa bapak ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa hallelujah secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa buat siap-siap yang sakit siap-siap yang berbeban perat karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil nah sudah-sudah yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa mari kita berdoa bapak dalam nama Yesus yang berdoa buat yang sakit yang berdoa buat yang berbeban perat yang berdoa untuk siap-siap yang sedang melihat masa-masa yang sukar karena bapak percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil bapak bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan kuatkan yang susah Tuhan hiburkan yang jatuh Tuhan angkat sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku secara khusus sama doa buat mengantar tangan kanannya di dada di dalam nama Yesus kalau selama ini kami berlambat-lambat Tuhan biar roh kudus memenggerakkan kami sehingga kami bersegera dalam meninggalkan dosa bersegera dalam melakukan firman bersegera dalam menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa hallelujah amin saudara ku yang dikasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka citalah menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan sahur menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan hallelujah